Mari ikut serta dalam pembangunan Pondok Pesantren Almadina yang berlokasi di Jalan Latazan RT2 RW1 dari Jalan Padat Karya Gunung Ibul Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan Untuk tahap pertama dibutuhkan biaya sebesar 685 juta rupiah wakaf bisa anda salurkan melalui rekening Bank BRI Syariah 1040-625654 Cabang Prabu Muli atas nama PLMB Pondok Pes Almadina atau bisa langsung ke lokasi pembangunan Pondok Pesantren Almadina Jalan Latazan RT2 RW1 dari Jalan Padat Karya Gunung Ibul Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan Untuk konfirmasi transfer di nomor 0823-0764-9393 Atas partisipasi anda kami ucapkan Jazakumullahu Khairan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Maka silahkan Kalian berburu Maka silahkan Kalian Berburu Ya Dalam ayat yang lain Al-Ma'idah Ayat 95 Allah menjelaskan Wala taktulu Soida Wa antum hurum Janganlah kalian Membunuh Soid Nah Soid disini Maknanya adalah Hewan buruan Janganlah kalian Membunuh hewan buruan Sedangkan kalian Dalam keadaan Ihram Ya Ihram dalam haji Ataupun Ataupun umruh Ini sudah kita jelaskan Maknanya Apa namanya Fikih tentang Masalah haji dan umruh Itu waktu kita Penjelasan Di fikih Haji dan umruh Nah Dari sini berarti Makna soid Secara bahasa Itu bisa berarti Berburu Perbuatannya Bisa berarti Hewan buruannya Ya Bisa berarti Hewan burunya Nah dari sinilah Para ulama mengatakan Makna Berburu Secara istilah Itu adalah Ya Kita berburu Hewan Berburu Hewan Yang mana Hewan Adalah Hewan liar Kata para ulama Iktina Suhayawan Halalin Mutawahisin Ya Berburu Dalam syari'i Itu adalah Artinya kita Mencari hewan Memburu Hewan Yang mana Dia hewan Yang liar Dan halal Untuk dimakan Hewan yang liar Dan halal Untuk dimakan Jadi kalau Hewan itu Bukan hewan liar Jadi tidak boleh Diburu Ya Kalau antum punya ayam Dipelihara Ayam antum Misalnya Dikandang Kemudian Tembak Itu bukan Hewan buruan Kalau bukan Hewan buruan Dia disembelih Tengah boleh Antum tembak Dia Jadi buruan itu Khusus untuk Hewan yang liar Dan dia Tentunya halal Kalau hewan Yang haram Itu tidak akan Menjadi halal Diburu Yang mana Yang mana Hewan tersebut Bukan punya orang Jadi kalau Hewan itu punya orang Antum tembak Misalnya Maka tidak halal Dia Tentunya 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 Jadi itu Jadi itu Dan diperbolehkan Jadi dalilnya Ada dalam Al-Quran Ada dalam Sunnah Rasul Dan juga Secara umum Ulama sepakat Tentang bolehnya Kita berburu Jadi berburu Itu diperbolehkan Dan ini memang Perbuatan Atau Pekerjaan ini Berburu ini Sudah lama Sudah lama Orang-orang terdahulu Bahkan memang Apa namanya Mereka itu Mempertahankan kehidupan mereka Dengan berburu Mencari makanan Mereka berburu Hewan Seperti itu Karena zaman dulu Juga belum Banyak kota-kota Seperti sekarang Masih banyak Tempat-tempat Yang Disitu Banyak hewan Liarnya Jadi Memang Perbuatan Berburu ini Sudah lama Sudah lama Dan Islam Pasti akan Selalu Membolehkan Yang mana Perbuatan itu Memiliki manfaat Dan masalah Dan berburu Tentunya Banyak masalah Dan manfaat Disitu Tentunya Untuk seorang Makan Makan Daging hewan Yang dihalalkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bacakan Dari Alkitab Dari Al-Quran Yang pertama Dalam surat Lema'idah Ayat 96 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Telah dihalalkan Untuk kalian Kata Allah Sayyidul Bahri Hewan-hewan laut Hewan-hewan Hewan-hewan laut Soyidul Bahri Adalah Hewan-hewan laut Yang Kita pancing Seperti itu Dalam keadaan Hidup Wa ta'amuh Atau hewan-hewan Yang sudah mati Kemudian kita Kita ambil Dari laut tersebut Karena sudah Kita jelaskan Bangkai Hewan laut Itu seluruhnya Halal Hewan laut Itu bangkainya Halal Diperbolehkan Apapun jenisnya Sebagian ulama Ada yang mengecualikan Beberapa hewan air Diharamkan Tetapi secara umum Allahualam Pendapat yang lebih roja Dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Uthaymin Rahimahullah Bahwasanya Seluruh hewan air Itu adalah halal Seluruh hewan air Maksud hewan laut Dalam istilah syarih Itu maksudnya Hewan yang hidup Dia perairan Baik dia laut Bentar-bentar laut Atau sungai Atau sungai Itu juga dinamakan Hewan air Jadi seluruh hewan air Itu pendapat yang Raji semuanya halal Berasakan ayat ini Uhillalukum Sayyidul Bahari Dia dihalalkan untuk kalian Buruan laut Wato'amuh Dan makanannya Maksudnya Baik hewan itu Kita pancing Kita ambil dalam Keadaan hidup Ataupun sudah mati Di laut kita ambil Itu sama-sama halal Dihalalkan Seluruhnya dihalalkan Tidak ada pengecualian Ada pun khilaf ulama Tentang buaya Dan seterusnya Itu karena Khilaf diantara mereka Apakah buaya itu Masuk hewan laut Atau Hewan air Atau bukan Ya Karena buaya ini Kadang-kadang hidup di air Kadang-kadang hidup di Di darat Makanya terjadi khilaf Di antara para ulama Tapi kalau hewan tersebut Memang 100% Dia hidupnya di air Artinya Tidak akan bisa bertahan lama Di darat Sepakat ulama Bahwasannya Atau Kita katakan pendapat yang Bahwasannya dihalalkan Ya Seluruh hewan air Memang hidup di air itu Dihalalkan Wallahu'ala Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dihalalkan untuk kalian Hewan-hewan yang diburu Yang ada di laut Mata'al lakum Wali sayyarah Ya Sebab ini Mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kalian Ya Wali sayyarah Dan juga dihalalkan Untuk orang-orang Yang sedang berada Di perjalanan Wahurima alaikum Sayyidul barri Madumtum huruma Dan diharamkan Bagi kalian Berburu hewan-hewan Darat Selama kalian ikhram Ini sudah kita jelaskan Karena di antara Mahzuratul ikhram Larangan-larangan ikhram Baik haji Ataupun umrah Kita tidak boleh berburu Ya Ini sudah kita jelaskan Waktu menjelaskan Fikih haji dan umrah Yang kedua Dalil dari Al-Quran Juga firman Allah Dalam surat Al-Ma'idah Ayat kedua tadi Sudah kita bacakan Firman Allah Wa'idha halaltum fastadu Kalau kalian sudah Bertahalul dari ikhram Maka silakan Kalian berburu Silakan kalian berburu Boleh Kalau sedang ikhram Tidak boleh berburu Selesai ikhram Sudah tahalul Silakan kalian Berburu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di antara Dalil pula adalah Firman Allah Dalam surat Al-Ma'idah Ayat keempat Dalam surat Al-Ma'idah Ayat keempat Allah berfirman Mereka bertanya Kepada engkau Wahai Muhammad Apa saja yang dihalalkan Bagi mereka Apa saja yang dihalalkan Bagi mereka Kul uhilla lakum At-tayyibat Katakan Wahai Muhammad Bahwasanya dihalalkan Bagi kalian At-tayyibat Seluruh yang Yang baik-baik Wa ma'alamtum Minal jawarihi Mukallibin Tu'allimunahunna Mimma alamakum Allahu Fakulu Mimma amsakna Dan kata Allah Dan apa-apa yang ditangkap Oleh hewan-hewan Yang telah kalian latih Untuk berburu Mimma alamakumullah Dari apa-apa yang Allah Ajarkan kepada kalian Fakulu Mimma amsakna Maka makanlah Makanlah hewan buruan Yang ditangkap oleh Hewan yang kalian latih tersebut Jadi diantara Cara berburu Adalah kita berburu Dengan hewan Yang kita latih Nanti terperinciannya Akan kita jelaskan InsyaAllah Wazkuru Bawakan hadith Adi bin Hatim Radiyallahu'an Yang diriwetkan oleh Alimamul Bukhari Dan Muslim Beliau mengatakan Kultu ya Rasulullah Adi bin Hatim Pernah bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Beliau mengatakan Wahai Rasulullah Inni ursilul kilabal muallama Fayumsikna alaya Wa adhkur Ismallahi alay Wahai Rasulullah S.A.W Ya sungguhnya Aku Pernah berburu Dengan melepaskan Anjing-anjingku Yang sudah ku latih Yang sudah ku ajarkan Untuk berburu Fayumsikna alaya Maka anjing-anjing tersebut Berhasil menangkap Hewan-hewan Yang aku buru Wa adhkur Ismallahi alay Dan sudah Aku ucapkan Bismillah ketika Melepaskan Anjing-anjing tersebut Kata beliau Faqal Maka Rasulullah Bersabda Fa'idha-idha arsalta Kalba kal muallam Wa zakarta Ismallahi alayhi Faqul Apabila engkau Telah melepaskan Anjing yang telah Engkau latih tersebut Kemudian engkau Telah mengucapkan Bismillah Ketika melepaskan Anjing tersebut Faqul Maka makanlah Hewan buruan Yang ditangkapnya Ya Kultu Adi bin Hatim Bertanya lagi Wa in kotalna Gimana kalau Anjing tersebut Membunuh hewan buruan Itu ya Rasulullah Faqal Maka Rasulullah Mengatakan Wa in kotalna Meskipun anjing tadi Membunuh hewan Buruan Yang kita Apa namanya Buru tersebut Halal Dimakan Silahkan dimakan Ya Apakah Rasulullah lagi Malam Selama tidak ada Anjing lain yang Ikut-ikutan Di situ Anjing lain yang Belum dilatih Ya Kalau Kita melepaskan Satu anjing Kemudian Ketika kita lihat Ternyata ada anjing lain Yang ikut Nangkep Yang bukan anjing Yang kita latih Maka Di situ Tidak diperbolehkan Ya Dihawatirkan Nanti hewan itu Bukan dibunuh oleh Anjing kita Tapi dibunuh anjing lain Yang belum dilatih itu Ya Nanti akan disebutkan Karena Tidak seluruh Hewan Pemburu itu Langsung Diperbolehkan Ya Hasil burunya Kita makan Nanti ada syarat-syaratnya Kita jelaskan Kemudian Adi bertanya lagi Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya sungguhnya Aku juga berburu Dengan Mi'arat Mi'arat itu Salah satu Alat Untuk berburu Dikatakan oleh Beliau disini Di Foodnot Bahwasannya Mi'arat itu Makananya Adal'udun Muhaddaddadun Itu Kayu Yang ujungnya Ditajamkan Yang ujungnya Ditajamkan Dan kadang-kadang Di Kepalanya itu Dikasih Besi yang tajam Ya besi yang Yang tajam Seperti itu Yang digunakan Untuk berburu Dilempar ke Hewan buruan Seperti anak panah Seperti anak Anak panah Atau tombak Dan semisalnya Ya Nah kata Adi ini Bertanya lagi Aku Biasa berburu Dengan alat itu Ya Rasulullah S.A.W Ya Maka aku mengenai Hewan buruan tersebut Maksudnya halal atau enggak Boleh atau enggak Dimakan Maka Rasulullah Mengatakan Apabila engkau Berburu Dengan benda tadi Dengan mi'arat tadi Panah Tombak Dan semisalnya Tadi Yang mana alat tersebut Melukai Hewan buruanmu Ya Nancep di badannya Dan terluka Hewan tersebut Fakulhu Maka makanlah Hewan itu Makanlah kata Rasulullah Tapi kalau Hewan itu Matinya Bukan karena Tertancap Tapi karena Kena benda Tumpulnya Misalnya kita Memanah Kemudian Tidak nancep Kena sampingnya Bukan seperti ini Tapi seperti ini Tapi hewannya pun mati Misalnya Mati hewannya Kita lihat Tidak ada Bekas luka Tapi hewannya mati Fala ta'kulhu Maka jangan makan Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Dalam hadis ini Sudah ada Tasawur sedikit Sudah ada Bayangan sedikit Tentang fikih Berburu Tapi kan kita jelaskan Lebih detail lagi InsyaAllah Nah Beliau mengatakan Sebelum kita masuk Tentang syarat-syarat Fikih apa namanya Berburu Baik dengan hewan Ataupun dengan benda Tadi Alat-alat berburu Kita jelaskan dulu Kata beliau sini Mata yakunus Sayidu mahzoron Itu kapan Berburu itu Dilarang Ya Kapan berburu itu Dilarang Dan tidak diperbolehkan Hukum asalnya kan Tadi sudah kita jelaskan Berburu itu adalah Mubah Boleh apa ya Tapi ada beberapa Keadaan kita dilarang Ya Dilarang untuk Untuk berburu Yang pertama Iza ku sidabihillahu Wal abadhu Yang pertama Kalau berburu tersebut Tujuannya Hanya sekedar Untuk main-main Ya Hanya sekedar untuk Main-main Untuk hobi Hobi apa Agar apa Menembak kita Sasarannya itu Tepat Seperti itu Bukan untuk Memakan Hewan buruannya Nah pada saat ini Diharamkan kita Untuk berburu Ya Diharamkan kita Untuk berburu Nembakin burung Bukan mau makan Dagingnya Tapi cuma apa Ngetes kemampuan Seberapa Jitu Tembakan kita Misalnya Ini haram Tidak boleh Diharamkan Nah Dalilnya kata beliau Adalah hadis Rasulullah Dari Ibn Abbas Rasulullah 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 Hadis sahih Riwayat Imam Muslim Janganlah kalian Menjadikan Suatu hewan Yang punya Ruh Yang punya Nyawa Sebagai Sasaran Tembak Kalian Sasaran Untuk kalian Nembak Mana Nombak Dan seterusnya Jangan Jangan dijadikan Sasaran Hewan Yang punya Apa namanya Ruh Tidak diperbolehkan Dengan tujuan Hanya untuk Bermain-main saja Tidak boleh Kemudian diantara Dalil pula adalah Athar dari Ibn Umar Athar dari Ibn Umar R.A Dari Said bin Jubair R.A Beliau mengatakan Marra Ibn Umar Bina farin Qadna sabuda jajatan Yataraw maunaha Ibn Umar Pernah melewati Sekelompok orang Yang mana Orang-orang ini Menjadikan Seekor Apa Ayam Jadi Sasaran Panah mereka Ya Ditaruh Ayam Kemudian mereka Apa Memanah Siapa yang bisa Mengenai ayam Tersebut Falamaru Ibn Umar Tafarruku anha Tadkala mereka Lihat Ibn Umar Sedang lewat Mereka kabur Ya Mereka Kabur Takut mungkin Dimarahi Fakala Ibn Umar Maka Ibn Umar Mengatakan Bertanya Siapa yang berbuat Seperti ini Ya Menjadikan ayam ini Jadi sasaran Panah Seperti itu Ya Sungguhnya Rasulullah Melaknat orang Yang melakukan hal ini Kata Ibn Umar Jadi ini termasuk Perbuatan yang dilaknat Ya Kenapa Karena Hewan yang halal Untuk dimakan Itu tidak boleh Dijadikan permainan Seperti itu Ini Mubazir Kemudian Membunuh Tanpa sebab Hewan-hewan Yang memang Berharga Seperti itu Tidak dibenarkan Makanya Ibn Umar Mengatakan Perbuatan ini Dilaknat oleh Rasulullah S.A.W. Jadi Berburu Kalau cuma Untuk main-main Saja Tidak boleh Ya kan Tidak diperbolehkan Karena itu bisa Menyekiti hewan tersebut Ya ada Bahkan Kalau kita lihat Sebagian acara TV itu Malah Berburu Cuma untuk Main-main saja Mancing Mania Misalnya Dia mancing Diangkat Hewannya sudah sakit Dilepasin lagi Sampai dia Karena sudah berdarah-darah Ini tidak dibenarkan Kalau memancing Ambil Ikannya dimakan Kenapa Dikembalikan lagi Ke laut Yang seperti ini Main-main Seperti ini Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Apalagi Sampai membunuh Burung Dan seterusnya Diburu Bukan untuk Dimakan dagingnya Ini tidak diperbolehkan Kemudian yang kedua Kapan berburu Juga tidak diperbolehkan Iza kan Sa'idu muhrima Biha'jin A'u umratin Fayahrumu Alayhi Sa'idul barri Apabila Pemburu Tersebut Sedang dalam Keadaan Ihram Baik Ihram Haji Ataupun Ihram Umrah Maka Tidak diperbolehkan Bagi dia Untuk berburu Berburu Hewan Darat Kalau hewan laut Boleh Jadi Kalau orang Ihram Mau mancing Silahkan Tapi Berburu Hewan Darat Tidak diperbolehkan Jadi Haram Berburu Hewan Darat Bagi orang Yang sedang Ihram Dalainnya Tadi Firman Allah Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 96 Allah berfirman Dan diharamkan Bagi kalian Berburu Hewan darat Selama kalian Sedang Ihram Kemudian yang ketiga Diharamkan juga Berburu Itu Berburu Di dua Tanah Haram Berburu Di dua Tanah Tanah Haram Di Mekah Dan Madinah Diharamkan Ya Tidak boleh Antum Berburu Di dua Tanah Haram Misalnya Ada burung Merpati Di Mekah Di Madinah Itu jangan Antum Buru Tidak boleh Antum Tembak Tembain Berdosa Termasuk Perbuatan Yang Terlarang Di dalam Syariat Makanya Di tanah Haram Hewan Masya Allah Tidak ada yang Berani Menganggunya Karena Diharamkan oleh Allah Burung Berterbangan Santai Bahkan Orang Ngasih Makan Di situ Karena Memang Diharamkan oleh Allah Dan Rasul Tidak Diperbolehkan Kemudian Yang keempat Diharamkan Juga Berburu 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 Hewan Yang Ada Pemiliknya Tidak boleh Meskipun Itu hewan liar Tetangga kita Punya Ayam Ayam liar Dia berhasil Langkep Ditaruh Di kandang Kita tembak Pake senapan Tidak boleh Tidak diperbolehkan Karena itu Bukan Punya kita Termasuk Ke zaliman Menzalimi Orang tersebut Allah Inilah beberapa Keadaan Yang mana Berburu Hukumnya Jadi haram Selebihnya Maka Hukum Asalnya Berburu Itu Dihalalkan Mubah Allah Poin berikutnya Wasailusaid Itu wasilah Wasilah Kita untuk Berburu Karena Berburu Sudah kita Jelaskan Tadi Itu ada Beberapa Wasilah Yang bisa Kita Kita Gunakan Ada Beberapa Wasilah Yang bisa Kita Gunakan Baik Menggunakan Alat Dan Alat Ini juga Bermacam Macam Nanti Akan Kita Singgung Beberapa Di antaranya Atau Kita Berburu Dengan Hewan Yang Sudah Dilatih Tadi Berburu Dengan Hewan Yang Sudah Dilatih Ini juga Akan Kita Jelaskan Insya Allah Syarat Syarat Apabila Kita Berburu Dengan Alat Ataupun Dengan Hewan Tersebut Kemudian Hewan Buruannya Mati Maka Itu Hukumnya Halal Sudah kita Sebutkan Hewan Yang Mati Itu Hukumnya Halal Kenapa Karena Berburu Mengambil Hukum Menyembelih Secara Syari Mengambil Hukum Menyembelih Secara Syari Dan Ini Ruhsah Dari Allah Dan Dari Rasulnya Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Mulai Dulu Berburu Dengan Menggunakan Hewan Yang Sudah Dilatih Bila Katakan Yang Pertama Di Antara Wasilah Untuk Berburu Adalah Yaitu Kita Berburu Dengan Menggunakan Hewan Pemburu Yang Sudah Dilatih Untuk Berburu Maksud Hewan Pemburu Disini Adalah Hewan Hewan Yang Memang Dia Punya Alat Untuk Berburu Kalau Hewan Kaki Empat Misalnya Seperti Anjing Tadi Sudah Kita Singgung Atau Hewan Lainnya Yang Punya Taring Seperti Itu Untuk Dia Melukai Mangsanya Seperti Anjing Atau Serigala Misalnya Kalau Memang Bisa Dilatih Atau Macan Macan Kalau Memang Bisa Dilatih Itu Di Sebagian Daerah Di Arab Macan Itu Kadang-kadang Dilatih Bisa Dilatih Tergantung Orang Yang Atau Bisa Juga Hewan Pemburu Tersebut Berupa Burung Burung Yang Punya Cakar Burung Yang Punya Cakar Seperti Burung Lang Atau Burung Yang Punya Cakar Yang Untuk Memangsa Burung Seperti Itu Yang Bisa Digunakan Itu Kalau Memang Dia Sudah Terlatih Boleh Berburu Dengan Hewan Semacam Itu Dalamnya Firman Allah Surat Al-Ma'idah Ayat Keempat Tadi Sudah Kita Bacakan Ayat Surat Al-Ma'idah Ayat Ayat Keempat Kemudian Beliau Jelaskan Syarat Syarat Berburu Dengan Hewan Tadi Agar Hewan Buruan Tersebut Halal Untuk Dimakan Ada Beberapa Syarat Yang Harus Kita Penuhi Agar Hewan Buruan Yang Diburu Dengan Hewan Lagi Itu Hukumnya Hal Untuk Dimakan Yang Pertama Kata Beliau Yang Pertama Syaratnya Apa Hewan Tersebut Memang Harus Sudah Terlatih Ini Syarat Pertama Kalau Hewan Itu Belum Terlatih Maka Tidak Halal Misalnya Ada Anjing Liar Menangkap Hewan Buruan Apakah Ayam Atau Ayam Liar Hutan Ditangkap Oleh Dia Hewan Tersebut Mati Itu Tidak Boleh Kita Makan Kenapa Karena Dia Belum Terlatih Jadi Syaratnya Hewan Tersebut Harus Terlatih Karena Allah Katakan Dalam Al-Ma'idah Yang 4 Tadi Apa 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 Yang Ditangkap Oleh Hewan Yang Kalian Latih Untuk Berburu Jadi Harus Dilatih Dulu Diajarkan Dia Cara Berburu Seperti Itu Masya Allah Diajarkan Cara Berburu Lihat Hewan Saja Kalau Dia Dilatih Punya Kemampuan Seperti Itu Beda Derajatnya Dengan Hewan Yang Tidak Punya Ketangkasan Belum Dilatih Apalagi Manusia Yang Terlatih Tentunya Lebih Lebih Hebat Daripada Orang Terlatih Nah Hewan Itu Dikatakan Sudah Terlatih Itu Ada Tiga Syarat Hewan Itu Sudah Dikatakan Terlatih Ada Tiga Syarat Yang Pertama Kalau Seandainya Orang Yang Berburu Itu Nyuruh Dia Untuk Lari Dia Lari Ya Dilepaskan Dia Lari Ya Itu Berarti Dia Sudah Ada Ciri Terlatih Kalau Antu Punya Hewan Anjing Antu Lepaskan Dia Malah Tidak Lari Mantap Itu Belum Terlatih Berarti Antu Lepaskan Antum Khusus Antum Tendang Misalnya Dia Tidak Lari Itu Berarti Belum Terlatih Ini Yang Pertama Yang Kedua Apabila Disuruh Berhenti Dia Berhenti Kita Suruh Berhenti Stop Misalnya Pakai Isyarat Berhenti Dia Berhenti Itu Yang Kedua Jadi Ketika Dilarang Dia Berhenti Dari Perbuatannya Itu Kemudian Yang Ketiga Kalau Seandainya Dia Berhasil Menangkap Hewan Buruan Tersebut Hewan Itu Tidak Dimakannya Hewan Buruan Buruan Itu Tidak Dimakan Oleh Hewan Pemburu Tadi Kalau Sampai Dia Memakannya Itu Belum Terlatih Bisa Jadi Dia Makan Itu Dia Berburu Untuk Diri Dia Bukan Untuk Tuhan Yang Melatihnya Jadi Harus Terpenuhi Tiga Syarat Ini Yang Pertama Kalau Dilepaskan Dia Lepas Artinya Dia Langsung Bekerja Kalau Dilarang Dia Langsung Berhenti Kalau Dia Bunuh Tidak Masalah Tapi Jangan Sampai Dia Makan Sampai Makan Tidak Halal Untuk Kita Makan Hewan Tersebut Ini Tiga Syarat Tadi Harus Terjadi Berulang Ulang Terjadi Berulang Memang Hewan Berapa Kali Kita Suruh Seperti Itu Memang Dia Berulang Ngerti Tapi Kalau Baru Sekali Baru Sekali Misalnya Kemudian Yang Kedua Kalinya Dia Belum Bisa Belum Ngerti Minimal Berulang Kata Baru Ulama Tiga Kali Tiga Kali Harus Berulang Kita Suruh Dia Lepas Dia Lepas Kita Suruh Berhenti Dia Berhenti Kemudian Ketika Ditangkep Hewannya Tidak Dimakannya Sekali Dua Kali Tiga Kali Seperti Terus Baru Dia Dikatakan Hewan Yang Sudah Terlatih Kalau Kurang Dari Tiga Kali Berarti Dia Belum Terlatih Latih Harus Diajarkan Terus Diajarkan Sampai Dia Sampai Dia Faham Wallahu'alam Kalau Seandainya Hewan Pemburu Tadi Memakan Hewan Buruannya Maka Tidak Halal Bagi Kita Untuk Makan Hewan Buruan Tersebut Berdasarkan Hadis Adi Bin Hatim Rasulullah Bersabda Kalau Seandainya Engkau Telah Melepaskan Hewan Pemburumu Dan Engkau Telah Mengucapkan Bismillah Maka Makanlah Hewan Yang Ditangkap Meskipun Dia Membunuh Hewan Buruan Tersebut Kecuali Anjing Terlatih Memakan Hewan Buruannya Maka Jangan Makan Hewan Buruan Tersebut Karena Aku Khawatir Kata Rasulullah Anjing Tadi Yang Sudah Terlatih Tadi Makan Untuk Dirinya Berburu Untuk Dirinya Bukan Untuk Tuhannya Maka Kalau Dia Sampai Memakan Hewan Buruan Tersebut Kita Tidak Boleh Memakannya Tanbih Kata Beliau Peringatan Disini Kalau Seandainya Ada Anjing Yang Belum Terlatih Kemudian Dia Menangkap Hewan Buruan Menangkap Hewan Buruan Kijang Ataupun Ayam Hutan Misalnya Diberhasil Ditangkap Oleh Anjing Tersebut Tapi Anjing Itu Belum Terlatih Belum Terlatih Dia Nangkap Ketika Ditangkap Kita Temukan Hewan Buruannya Masih Hidup Belum Mati Hewan Buruannya Masih Masih Hidup Kita Punya Pisau Kita Ambil Kita Sembelih Hewan Tersebut Maka Hukumnya Halal Untuk Dimakan Halal Untuk Dimakan Kenapa Karena Disembelih Secara Syari Yang Tidak Halal Kalau Hewan Yang Belum Terlatih Membunuh Buruan Itu Tidak Halal Tapi Kalau Dia Baru Digigit Kemudian Masih Menggelepar Masih Ada Nyawanya Sempat Kita Sembelih Dulu Secara Syari Maka Hukumnya Halal Berasakan Hadis Abu Tha'laba Radiyallahu An Bila mengatakan Bahasanya Rasulullah Bersabda Apa yang Engkau Buruh Dengan Anjing Anjing Yang Belum Terlatih Kemudian Engkau Sempat Menyembelih Maka Makanlah Halal Hukumnya Ini syarat Pertama Berburu Dengan Hewan Tadi Hewannya Harus Terlatih Kemudian Yang kedua Di antara Syarat Halalnya Berburu Dengan Hewan Adalah Ketika Kita Melepaskan Hewan Pemburu Itu Kita Mengucapkan Bismillah Kalau Enggak Kita Ucapkan Bismillah Maka Hukumnya Bangkai Jadi Harus Bismillah Bismillah Kita Lepaskan Baru Dia Memburu Hewan Tersebut Dalilnya Adalah Keumuman Firman Allah Janganlah Kalian Memakan Hewan-hewan Yang Tidak Disebut Nama Allah Padanya Surat Al-An'am Ayat 121 Dan Juga Firman Allah Tadi Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 4 Dan Makan Hewan-hewan Yang Ditangkap Oleh Hewan Pemburu Yang Sudah Kalian Latih Tadi Dan Sebutlah Nama Allah Padanya Itu Ketika Kita Melepaskan Hewan Pemburu Tersebut Ya Kemudian Dalam Hadis Adi Bin Hatim Dan Abu Tha'laba Disebutkan Bahwasanya Harus Mengucapkan Bismillah Ya Jadi Sudah Kita Sebutkan Dalil-dalil Hadisnya Hadisnya Itu Umdah Dalil Intinya Surat Al-Ma'idah Hadis Adi Bin Hatim Dan Hadis Abu Tha'laba Itu Dalil-dalil Kemudian Syarat Ketiga Kata Beliau An Layushariku Kalbahu Kalbun Akhar Yaitu Anjing Kita Yang Sudah Kita Latih Tadi Berburunya Itu Sendirian Tidak Ada Anjing Lain Syaratnya Tidak Ada Anjing Ikut Maksudnya Anjing Yang Belum Terlatih Kalau Seandainya Kita Lepaskan Satu Anjing Tiba-tiba Ada Anjing Lain Yang Ikut Maka Disini Tidak Halal Untuk Kita Makan Tadi Sudah Sebutkan Dalilnya Hadis Adi Bin Hatim Tadi Kemudian Yang Keempat Kata Beliau Syaratnya An Yajrohal Kalbu As Sayidah Itu Hewan Anjing Yang Kita Melukai Hewan Buruannya Melukai Hewan Buruannya Kalau Seandainya Hewan Buruan Tersebut Tidak Ada Yang Terluka Maka Hukumnya Tak Halal Misalnya Dia Tangkep Bukan Dengan Giginya Memang Digitnya Tapi Tidak Kuat Matinya Karena Ditabraknya Atau Mati Karena Tercekik Tangannya Artinya Memang Bukan Luka Karena Gigitannya Seperti Itu Dalam Keadaan Seperti Ini Tidak Dihalalkan Kita Untuk Memakan Hewan Buruan Tersebut Jadi Syaratnya Harus Terluka Jadi Syaratnya Hewan Pemburu Harus Melukai Hewan Yang Diburu Ini Empat Syaratnya Kita Ulangi Yang pertama Hewannya Harus Terlatih Yang kedua Kita Harus Mengucapkan Bismillah Yang ketiga Tidak Ada Hewan Lain Yang ikut Serta Dalam Pemburuan Tersebut Yang keempat Harus Melukai Hewan Buruannya Kalau Tidak Boleh Faidatan Ada Dua Faidah Di sini Sebelum Kita Masuk Menjelaskan Tentang Masalah Berburu Dengan Alat Alat Buruan Yaitu Yang pertama Kata Beliau Faidah Pertama Diperbolehkan Bagi Kita Untuk Memelihara Anjing Yang mana Anjing itu Digunakan Pertama Untuk Berburu Jadi Boleh Karena Hukum Asal Melihara Anjing Itu Haram Tidak Boleh Tapi Kalau Anjingnya Untuk Berburu Boleh Yang kedua Walmasyia Atau Anjing Untuk Pertanakan Kita Punya Pelihara Kambing Domba Misalnya Kita Melihara Anjing Agar Anjing Ini Ngatur Hewan Ternak Kita Diperbolehkan Yang ketiga Al-Hirasah Kalbul Hirasah Untuk Menjaga Menjaga Kebun Kita Punya Kebun Misalnya Agar Tidak Terkena Hama Babi Dan Seterusnya Kita Pelihara Anjing Di situ Diperbolehkan Untuk Menjaga Dalamnya Adalah Hadis Abdullah Bin Mughafal Beliau Mengatakan Amara Rasulullah S.A.W Bi Katil Kilabi Thumma Kala Mabaluhum Wabalul Kilab Rakhasa Fi Kelbil Sayyid Wa Kelbil Ghanam Yang Rasulullah S.A.W. Pernah Memerintahkan Sahabat Untuk Membunuh Anjing Jadi Di awal-awal Islam Rasulullah Memerintahkan Sahabat Untuk Membunuh Anjing Apa Gunah Anjing Itu Akan Tapi Rasulullah Memberikan Rukhsah Keringanan Untuk Memelihara Anjing Buruan Atau Anjing Untuk Menjaga Kambing Ya Wabalul Iktina'ul Kilab Ligayri Thalika Falajuz Kemudian Bila Mengatakan Adapun Memelihara Anjing Untuk Selain Itu Bukan Untuk Berburu Bukan Untuk Menjaga Ternak Bukan Untuk Menjaga Kebun Misalnya Maka Tidak Diperbolehkan Ya Dari Barang Siapa Yang Memelihara Anjing Bukan Untuk Berburu Bukan Untuk Beternak Bukan Untuk Menjaga Tanah Atau Kebun Dia Maka Setiap Hari Pahalanya Berkurang Dua Kirot Bukan Satu Kirot Dua Kirot Berkurang Dua Kirot Satu Kirot Itu Sebesar Gunung Uhud Masya Allah Besar Jadi Kalau Antum Melihara Anjing Bukan Untuk Tiga Hal Tadi Setiap Hari Itu Berkurang Dua Kirot Kalau Yang Punya Banyak Pahala Silahkan Terlalu Banyak Pahala Misalnya Jadi Tidak Diperbolehkan Melihara Anjing Kecuali Untuk Tiga Hal Tadi Ini Faedah Pertama Faedah Yang Kedua Apakah Diperbolehkan Berburu Dengan Anjing Yang Hitam Hitam Legam Yang Gak Ada Warna Lainnya Bener-bener Hitam Murni Hitam Katakan Anjing Hitam Yang Sangat Hitam Gak Ada Warna Putih Itu Memang Rasulullah Perintahkan Untuk Dibunuh Berdasarkan Hadis Jabir BIN Abdillah Rasulullah Jabir Mengatakan Rasulullah Pernah Memerintahkan Kami Untuk Membunuh Anjing Sampai Sampai Pernah Seorang Wanita Datang Dari Badiyah Dari Pedalaman Bawa Anjing Dia Maka Kami Bunuh Anjing Itu Kata Sahabat Ada Seorang Wanita Bawa Anjing Dari Pedalaman Kami Bunuh Anjing Karena Diperintahkan Untuk Dibunuh Kemudian Setelah Rasulullah Melarang Nah Disini Kata Para Ulama Berarti Hukum Diperbolehkan Atau Diperintahkan Membunuh Anjing Itu Sekarang Sudah Dihapus Karena Ada Kata Jabir Disini Kemudian Rasulullah Melarang Kita Untuk Membunuh Anjing Jadi Sekarang Membunuh Anjing Itu Tidak Boleh Kecuali Ada Dua Anjing Yang Diperbolehkan Sudah Pernah Kita Bahas Pertama Anjing Akur Anjing Gila Yang Nyerang Manusia Itu Boleh Dibunuh Yang Kedua Ini Anjing Yang Hitam Legam Yang Tidak Ada Warna Putih Rasulullah Mengatakan Buna Anjing Yang Hitam Yang Bahim Sangat Hitam Anjing Hitam Itu Adalah Saitan Jadi Kalau Mau Bunuh Bunuh Anjing Yang Hitam Anjing Yang Jina Itu Jangan Dibunuh Dibunuh Kecuali Dia Mengganggu Menyerang Manusia Yang Gila Dan Seterusnya Itu Tidak Masalah Untuk Dibunuh Dan Siapa Yang Membunuh Anjing Itu Tidak Perlu Dia Ganti Rugi Karena Anjing Itu Adalah Hewan Yang Haram Tidak Ada Harga Jadi Hewan Benda-benda Yang Haram Itu Kalau Kita Rusakkan Tidak Perlu Diganti Tetangga Kita Punya Anjing Kita Bunuh Misalnya Anjing Tidak Perlu Diganti Tapi Kalau Dia Punya Kambing Kita Bunuh Kambing Ganti Karena Itu Nah Dari Hadis-hadis Ini Perintah Untuk Membunuh Anjing Hitam Dan Rasulullah Mengatakan Anjing Hitam Adalah Syaitan Sebagian Ulama Di antara Imam Ahmad Ibnu Hazam Dan Ulama Zahiri Mengatakan Tidak Diperbolehkan Berburu Dengan Anjing Hitam Kenapa Karena Anjing Hitam Disuruh Untuk Dibunuh Bukan Malah Di Pelihara Untuk Berburu Dibunuh Dan Anjing Hitam Itu Adalah Syaitan Jadi Tidak Diperbolehkan Menurut Imam Ahmad Ada pun Imam Yang lain Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Mengatakan Bosnya Tetap Diperbolehkan Berburu Dengan Anjing Yang berwarna Hitam Dengan Keumuman Ayat-ayat Tadi Ayatnya Umum Kata Mereka Wallahualam Pendapat Yang lebih Hati-hati Itu pendapat Imam Ahmad Kenapa Karena Tadi kan Anjing Hitam Disuruh Untuk Dibunuh Bukan Dipelihara Untuk Berburu Kalau ada Anjing Hitam Dibunuh Jadi InsyaAllah Pendapat Yang lebih Kuat Adalah Pendapat Imam Ahmad Yaitu Tidak Boleh Berburu Dengan Anjing Hitam Hitam Yang Benar-benar Hitam Yang Gak Ada Putih-putih Allah Sudah Sudah Masuk Waktu Isya Kita Lanjutkan Setelah Adhan Silahkan Adhan Dulu Iya Kita Lanjutkan Bismillah Assalamuala Assalamuala Rasulullah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Man Wala 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 Quwati Ila Billah Jadi Beliau Sebutkan Dua Faedah Yang Pertama Tadi Diperbolehkan Untuk Melihara Anjing Untuk Berburu Menjaga Ternak Apa Berterna Dan Untuk Menjaga Kebun Atau Tanah Kita Dan Yang Kedua Tadi Tidak Diperbolehkan Berburu Dengan Anjing Yang Warna Hitam Polos Murni Tidak Putih-putih Di sini Diperbolehkannya Kita Memelihara Anjing Untuk Berburu Atau Untuk Yang Ketiga Hal Tadi Ini Bukan Berarti Dalil Bawasanya Diperbolehkan Bagi Kita Untuk Menjual Atau Membeli Anjing Jadi Diperbolehkannya Memelihara Anjing Untuk Tinggal Tadi Bukan Berarti Kita Boleh Menjual Belikannya Jadi Bagaimana Secara Mendapatkannya Boleh Dengan Cara Hibah Atau Antum Tinggal Ambil Anjing Siapa Anjing Liar Diambil Dilatih Disuruh Jaga Ini Atau Dengan Cara Hibah Karena Anjing Itu Secara Mutlak Diharamkan Hukumnya Ini Pendapat Yang Raji Betul Ini Masalah Sebagian Ulama Membolehkan Jual Beli Anjing Kalau Niatnya Untuk Berburu Tapi Allah Alam Pendapat Jumhur Ulama Melarang Berasakan Keumuman Sabda Rasulullah S.A.W. Bahasanya Beliau Melarang Ya Rasulullah Melarang Dari Harga Jual Beli Anjing Itu Tidak Diperbolehkan Jual Beli Anjing Diharamkan Secara Mutlak Dan Ini Pendapat Mayoritas Ulama Kita Lanjut Yang Pertama Sudah Selesai Berburu Dengan Hewan Kita Masuk Ke Yang Berikutnya Itu Berburu Dengan Alat Buruan Seperti Panah Tomba Atau Apalagi Yang Semisalnya Ini Bagaimana Hukumnya Beli Katakan Tidak Ada Khilaf Di Antara Para Ulama Bosanya Diperbolehkan Memakan Hewan Buruan Yang Diburu Dengan Panah Dengan Panah Ataupun Yang Semisal Dengan Panah Tomba Atau Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Apabila Disebutkan Nama Allah Ketika Berburu Tersebut Berasakan Hadis Adi bin Hatim Sudah Kita Sebutkan Dan Hadis Abu Sa'laba Tadi Berkali-kali Kita Sebutkan Hadis Ini Hadis Adi bin Hatim Dan Abu Abu Sa'laba Wallahu'alam Jadi Diperbolehkan Ijma' Ulama' Tidak Ada Khilaf Diantara Mereka Termasuk Berburu Dengan Mi'arat Kayu Yang Diruncingkan Ujungnya Kemudian Diletakkan Besi Yang Tajam Di Ujungnya Tersebut Wallahu'alam Jadi Diperbolehkan Berburu Dengan Alat-alat Semacam Ini Boleh Tomba Panah Apa Lagi Alat-alat Yang Seperti Itu Diperbolehkan Dengan Syarat Hewan Tersebut Yang Diburu Itu Matinya Karena Tertusuk Dari Alat Yang Tajam Tadi Kalau Seandainya Matinya Bukan Karena Terkena Bagian Yang Tajam Dari Alat Tersebut Bahkan Bagian Yang Tumpul Jadi Terkena Bagian Yang Tumpul Terkena Sebatannya Misalnya Mati Kita Memanah Burung Misalnya Tapi Tidak Kena Yang Tajam Ketika Kita Panah Agak Sedikit Melenceng Terkena Bagian Tumpul Mati Dia Haram Hukumnya Haram Karena Maukudah Maukudah Hewan Yang Seperti Dipukul Hewan Mati Karena Dipukul Seperti Itu Jadi Tidak Halal Kalau Dia Terkena Bagian Tumpul Harus Terkena Bagian Yang Tajam Itu Dan Tertusuk Ke Badan Hewan Tadi Harus Tertusuk Syarat Makanya Rasul Mengatakan Fakhazak Dalam Hadis Adi 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 Fakhazak Yang Mana Alat Tersebut Melukai Khazak Itu Makananya Menusuk Dan Melukai Dari Hewan Buruan Kalau Dia Terkena Bagian Tumpul Maka Hukumnya Diharamkan Hukumnya Diharamkan Wallahu Alam Bisawah Kemudian Yang Berikutnya Kata Beliau Berburu Dengan Menggunakan Bundukiyah Bundukiyah Senapan Senapan Bundukiyah Kata Beliau Senapan Senapan Angin Yang Baru Yang Adanya Pada Zaman Ini Saja Karena Zaman Dulu Belum Ada Yang Digunakan Peluru Disitu Yang Mana Peluru Itu Ada Yang Peluru Bentunya Bulat Bulat Ada Yang Peluru Bentuknya Runcing Yang Seluruhnya Dari Peluru Tersebut Baik Yang Bulat Ataupun Yang Runcing Itu Kalau Ditembakkan Ke Hewan Buruan Kira-kira Menusuk Ke Tubuh Menusuk Masuk Ke Tubuh Hewan Buruan Maka Dikatakan Maka Diperbolehkan Berburu Dengan Alat-alat Seperti Ini Senapan Angin Ataupun Yang Semisalnya Tembaan Seperti Itu Ini Diperbolehkan Ada Pendapat Jumhur Yang Mengatakan Bosenya Alat-alat Buruan Itu Syaratnya Harus Tajam Harus Tajam Itu Karena Di zaman Mereka Belum Ada Alat Seperti Senapan Di zaman Sekarang Yang Mana Meskipun Dia Tumpul Tapi Bisa Melukai Saking Kuatnya Zaman Dulu Belum Ada Seperti Itu Maka Mereka Menyaratkan Harus Lancip Harus Tajam Itu Alatnya Tapi Di zaman Sekarang Meskipun Dia Tidak Tajam Tapi Bisa Melukai Hewan Buruan Seperti Peluru Yang Bulat Tadi Insyaallah Buruannya Tetap Halal Karena Yang Intinya Inti Atau Ilah Dari Kenapa Dihalalkan Itu Adalah Alat Tersebut Bisa Melukai Dari Melukai Sampai Darahnya Keluar Jadi Insyaallah Halal Kita Berburu Dengan Senapan Angin Meskipun Peluruhnya Itu Tidak Tajam Tapi Bulat Misalnya Tumpul Tidak Masalah Selama Memang Kita Lihat Hewan Tersebut Masuk Ketubuhnya Teruka Seperti Itu Apakah Diperbolehkan Kata Beliau Berburu Dengan Batu Baik Batu Besar Ataupun Batu Yang Kecil Misalnya Benda Tumpul Maka Kata Beliau Batu Batu Yang Tidak Ada Sisi Tajamnya Yang Mana Apabila Dilemparkan Ke Hewan Yang Tidak Bisa Melukai Hewan Tersebut Tidak Bisa Menembus Dagingnya Menembus Tubuh Hewan Tersebut Apabila Hewan Yang Dilempar Pake Batu Itu Mati Maka Dia Haram Untuk Dimakan Bangkai Karena Hukumnya Sama Seperti Hewan Yang Dipukul Tadi Dan Ini Pendapat Mayoritas Ulama Keumuman Para Ulama Berpendapat Seperti Ini Karena Syaratnya Tadi Benda Tersebut Harus Menancap Atau Melukai Masuk Kedalam Tubuh Hewan Yang Diburu Tersebut Ya Dalam Hadis Abdullah Bin Mughafal Rasulullah S.A.W. Dikatakan Rasulullah Pernah Melarang Sahabat Dari Khadhaf Khadhaf Batu Kecil Yang Digunakan Untuk Melempar Pakai Ketapel Mungkin Rasulullah Melarang Kita Pakai Ketapel Kenapa? Karena Kata Rasulullah Itu Tidak Bisa Memburu Hewan Buruan Untuk Berburu Pakai Itu Ketika Hewannya Mati Bangkai Dia Karena Untuk Pakai Ketapel Tidak Akan Masuk Ke Dalam Tubuh Dari Hewan Matinya Karena Cuma Hentak An Keras Dan Dia Tidak Bisa Membunuh Musuh Perang Pakai Ketapel Cuma Bisa Bunuh Musuh Kata Rasulullah Tapi Dia Cuma Bisa Mematahkan Gigi Dan Membutahkan Mata Saja Tapi Tidak Bisa Membunuh Maka Rasulullah Melarang Pakai Ketapel Kalau Mau Belajar Jangan Pakai Ketapel Panahan Atau Tembaan Seperti Itu Kalau Mau Belajar Kalau Mau Belajar Kemudian Terakhir Dalam Berburu Pendek Kata Bila Bagaimana Kalau Seorang Yang Menemukan Hewan Buruan Setelah Beberapa Hari Setelah Beberapa Hari Tidak Hari Itu Tapi Beberapa Hari Berikutnya Apabila Seorang Berburu Kemudian Mengenai Sasaran Mengenai Sasaran Tapi Tidak Diketemukan Nembak Burung Burung Jatuh Dicari Tidak Ketemu Kemudian Ditemukan Setelah Beberapa Hari Satu Hari Dua Hari Ditemukan Tapi Ketemunya Bukan Di Dalam Air Karena Kalau Di Dalam Air Takutnya Matinya Bukan Karena Ditembak Tapi Mati Karena Tidak Bisa Menapas Di Air Karena Kalau Ditemukan Di Air Bisa Ada Kemungkinan Maka Tidak Halal Kalau Matinya Di Air Tidak Halal Tapi Matinya Di Darat Misalnya Halal Untuk Dimakan Meskipun Sudah Beberapa Hari Selama Tidak Mati Di Air Kata Beliau Selama Tidak Mengeluarkan Bau Menjadi Bangka Yang Sudah Busuk Kalau Seperti Itu Jadi Mudorot Maka Tidak Boleh Dimakan Kalau Sudah Bau Busuk Seperti Itu Atau Dia Mati Bukan Karena Panah Atau Tembakan Dia Tadi Dilihat Tidak Ada Bekas Tembaannya Matinya Karena Panah Kalau Seperti Ini Maka Dia Jadi Haram Jelas Seperti Itu Dari Adi 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 Melepaskan Anjing Engkau Mengucapkan Bismillah Anjing Tersebut Menangkap Hewan Terbunuh Maka Makanlah Tapi Kalau Hewan Anjing Membunuh Memakannya Jangan Makan Karena Dia Menangkap Itu Untuk Dirinya Kalau Ada Anjing Lain Yang ikut Serta Disitu Yang Engkau Belum Ucapkan Bismillah Terhadap Anjing Yang lain Itu Maka Jangan Engkau Makan Juga Karena Engkau Tidak Tau Anjing Mana Yang Membunuh Hewan Buruan Tadi Apabila Engkau Berburu Dengan Alat Kemudian Engkau Temukan Hewan Buruan Setelah Satu Atau Dua Hari Yang Mana Tidak Ada Sebab Kematian nya Kecuali Karena Bekas Dari Tembaan Mu Itu Maka Makan Tapi Kalau Jatuh Di Dalam Air Jangan Dimakan Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Sini Dulu Insyaallah Pembahasan Masalah Fikih Berburu Sudah Selesai Pendek Segali Tidak Terlalu Banyak Pembahasannya Yang Dibahas Oleh Beliau Disini Intinya Berburu Itu Adalah Dihalalkan Dengan Beberapa Wasilah Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Insyaallah Pada Pertemuan Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Pembahasan Tentang Fikih Minuman Disini Sebenarnya Beliau Membahas Tentang Masalah Apa Penyembelian Fikih Penyembelian Kemudian Beliau Bahas Fikih Korban Kemudian Beliau Bahaskan Fikih Akikoh Yang Mana Ketiga Fikih Ini Sudah Kita Jelaskan Cuma Di Waktu Yang Sudah Berbeda Itu Akik Korban Sudah Kita Jelaskan Waktu Kita Mau Masuk Idul Adaha Dulu Penyembelian Sudah Sudah Kita Sebutkan Akikoh Sudah Sudah Kita Pernah Pelajari Jadi Kita Loncat Saja Langsung InsyaAllah Kita Bahas Fikhi Fikhi Tentang Minuman Nah Disini Juga Banyak InsyaAllah Yang Harus Kita Ketahui Tentang Minuman Apa Saja Minuman Yang Diharamkan Dan Apa Saja Minuman Yang Dihalalkan Di Dalam Syariat Islam InsyaAllah Kita Jelaskan Pada Pertemuan Selanjutnya Semoga Allah Memudahkan Kita Untuk Terus